Halo teman-teman alumni ITB, pemilihan Ketua Umum Alumni ITB periode 2021-2025 sudah di depan mata. Di sini, saya akan sharing pertimbangan-pertimbangan dalam memilih Ketua IA ITB. Namanya juga pilihan, kita harus mengerti konsekuensinya. Pertama, pilihlah yang tidak sedang mengampu tanggung jawab besar di sebuah lembaga. Jadi, bisa fokus mengurus organisasi. Kedua, pilihlah yang jelas-jelas alumni ITB penuh, berjasa ITB, paham seluk-beluk, dan karakter alumni ITB secara utuh. Ketiga, pilih yang sudah mapan, yang sudah beres urusan pribadinya. Jadi, bisa punya banyak waktu, energi, dan pikiran untuk organisasi. Keempat, pilihlah yang jelas-jelas kontribusi ke organisasi, bukan yang justru pakai IA ITB untuk kepentingan pribadinya. Kelima, pilihlah yang benar-benar punya rekam jejak dan prestasi yang jelas. Tidak hanya mengandalkan perbedaan gender. Keenam, pilih yang kuat di jarinya, karena maka jelas ITB sifatnya luas dan dalam. Ketujuh, pilihlah yang inklusif, yang tidak berpihak hanya pada golongannya saja. Ketujuh, pilihlah yang timnya bisa mengkritisi kinerja pihak lain secara proporsional. Ada beberapa pertimbangan lagi seperti, jangan pilih yang ternyata terlalu ambisius untuk jembatan ini. Apalagi, sampai bagi-bagi voucher dan iming-iming lainnya. Ingat, ini cuma pemilu IA ITB yang gak perlu dibawa baper. Karena sekali teman, tetap teman. Beri Tuhan, Bangsa, dan Om Matar. Terima kasih telah menonton!